disini saya bakal ngejelasin tentang puder gitu cuy ya jadi kita langsung saja teman-teman oke ini dia teman-teman puder puder itu terbagi menjadi 2 macam ada gundam dan juga asplor gitu cuy ya asplor ini ada 3 macam teman-teman ada bintang 3 ada bintang 3 ada bintang 4 dan juga bintang 5 teman-teman bang apa sih bedanya gundam sama asplor ini gundam kalau kalian dapetin dari ebon stage maupun yang lain-lain itu dia dapetnya level 1 doang teman-teman ingat level 1 doang sedangkan sedangkan asplor kalau kalian dapetin dari ebon story atau yang lain-lain juga dia langsung level max teman-teman level max kayak gini gitu ya level max teman-teman ya nah itu dia untuk puder ya kalian paham ya jadi kita langsung saja ke penjelasan tentang startup teman-teman kita ambil contoh disini adalah Andi teman-teman Andi saya masih bintang 3 guys ya dan ya syarat yang paling pertama kalau kalian mau startup unit itu adalah levelnya harus maksimal jadi disini masih level 1 kalau ini levelnya maksimal otomatis kalian udah bisa naikin bintang dari unit tersebut gitu ya guys ya jadi tumbal untuk bintang 3 itu kalian cukup pakai Gundam teman-teman cukup pakai Gundam yang bintang 3 ini level 1 juga gak masalah guys ya level 1 juga gak masalah kalian udah bisa nge-up gitu cuy jadi unit kalian yang bintang 3 tadi bisa langsung jadi bintang 4 teman-teman jangan sekali-kali kalian pakai Asplore teman-teman ya Asplore bintang 3 jangan sekali-kali kalian pakai untuk up unit bintang 3 ke bintang 4 kenapa jangan dipakai bang karena Asplore yang bintang 3 itu bisa di up ke bintang 4 contohnya Asplore saya ini guys ya dia udah bintang 4 teman-teman udah bintang 4 nih di bawah nih udah bintang 4 dulunya dia bintang 3 sekarang saya naikin ke bintang 4 teman-teman jadi Asplore yang biru itu bisa naikin unit utama kita dari bintang 4 ke bintang 5 sedangkan Asplore yang ungu atau yang bintang 4 ini nanti kita naikin lagi dia ke bintang 5 contohnya jadinya kayak gini jadi Asplore yang ungu ini bisa naikin unit utama kita dari bintang 5 ke bintang 6 tentunya nah disini kalian saya anggap paham gitu ya tentang footer dari Gundam ataupun Asplore gitu cuy ada cara lain lagi kalau kalian mau naikin bintang 3 ke bintang 4 cara biar lebih hemat lagi gitu cuy jadi misalkan nih misalkan nih Andi kalian ini udah max dan kalian pengen naikin ke bintang 4 gitu cuy tapi kalian gak punya Gundam gitu ya ataupun gak punya Asplore gitu cuy tapi kalian punya dupe ya kalian punya dupe 3 teman-teman kalian klik kalian klik tambah dan kalian masukin aja dupenya teman-teman kalian masukin aja dupe si Andi ini ya guys ya si Andi ini misalkan ini misalkan aja kalian pakai dupe Andi ini buat naikin bintang si Andi dari bintang 3 ke bintang 4 gitu cuy nah ada tulisan rank teman-teman ada tulisan rank gitu ya guys ya ingat tulisan rank mungkin dari kalian mungkin ada yang berpikiran bang kenapa gak ditanda tambah sini aja kenapa gak dinaikin ke sini aja buat si Andinya gitu ya dupe Andi kenapa gak ke sini aja gitu kalau kalau kalian ini masih belum kebuka kalian masukin dupe Andi ke sini dia kan ada tulisan rank yang saya bilang tadi kan itu otomatis yang di import tadi itu langsung ketambahin gitu cuy kalau kalian upgrade kalian langsung ketambahin saya ambil contoh yang lain ini gak ada tulisan rank gitu ya karena ini gak bisa nge-up yang R-nya tadi cuy jadi kalau ada tulisan rank atau dupe-nya itu langsung ketambah ininya dia bakal jadi R1 langsung jadi langsung otomatis jadi guys ya nah langsung jadi otomatis R1 nah itu pilihan lain kalau kalian gak punya Gundam ataupun Asplor untuk naikin bintang 3 ke bintang 4 teman-teman nah ya sampai sini saya anggap kalian paham gitu cuy tentang footer dan juga cara startup gitu ya ada cara lain kalau kalian gak punya yang namanya Asplor tapi kalian punya Gundam Bang saya punya Gundam banyak banget Bang sampai meluber Bang gitu ya kalian bisa naikin level Gundam ke level Max kan kita cuma level 1 dapetnya kalian bisa naikin levelnya ke level Max nanti dia bisa di upgrade teman-teman ke bintang 4 nah disini disini saya bakal ngasih cara biar kalian cepet leveling untuk Gundamnya ke level Max teman-teman nah disini kita langsung saja kali ya oke untuk timnya terlebih dahulu disini saya pakai DPS Grass no debat no kecet ya guys ya DPS Grass untuk farming 3 Gundam yang akan kita jadikan level Max gitu ya oke jadi kita langsung saja ke farmingannya oke saya sangat merekomendasikan di stage appennya itu appennya si Shura gitu ya disini kalian bisa farming di HEX2 jangan HEX3 karena susah banget di HEX2 kalian bisa ngedapetin Gundam dan juga Asplor dan juga item Gundam buat naikin skill unit bintang 3 kalian nah disini saya langsung battle saja disini saya pakai Grass dan juga 3 Gundam ya saya battlein aja teman-teman langsung saja langsung saja ini Grass saya yang bakal nge-carry atau buat ya nge-gendongnya lah ya buat nge-damage-nya oke jadi disini auto aja gak apa-apa auto langsung aja nah dia bakal langsung ulti berak gitu cuy ronde 1 udah ronde 2 lagi cuy langsung di ulti beliau lagi bam hilang lagi musuhnya hilang lagi ronde 2 kelar ronde 3 sekarang cuy di ulti bossnya gak mati sih bossnya cukup keras guys ya gak apa-apa bossnya ngedemag itu walau mati dia tetap dapet XP teman-teman walau mati dia tetap dapet XP tuh ngulti lagi dan ya udah kelar gitu cuy kelar untuk farmingnya gitu ya dan apa kita ngedapetin XP untuk XP utama kita ngedapetin 6400 sedangkan untuk unit kita ngedapetin XP nya 3900 kita hitung 4000 aja lah ya untuk demiknya 67k carry banget si grace ini cuy nah kita cuman ngedapetin ini sial burik banget anjir nah itu dia cara farmingnya guys ya kalian farmingin aja sampai level max gitu cuy nanti kalau udah level max bisa di upgrade ke bintang 4 untuk si gundamnya ini cuy terakhir mungkin saya mau ngeliatin build dari si grace saya oke ini dia build dari grace saya dia bintang 5 dan untuk gear nya itu set nya attack dan juga critical teman-teman untuk critical nya disini 100% gitu ya otomatis udah pasti critical lah si grace ini cuy ini adalah gear yang bisa kalian dapetin dari rookie training gitu cuy ada video saya sebelumnya saya udah ngejelasin banget gitu ya teman-teman ya kalian bisa cek aja gitu cuy dan ya ini kalian bisa tiru aja kalau kalian mau gitu ya biar kalian bisa farming di stage yang tadi gitu ya nah mungkin kayaknya segitu saja untuk video kali ini teman-teman penjelasan tentang puder semoga membantu kalian dan ya ya semangat lah ya untuk farming pudernya sampai unit kalian bintang 6 teman-teman oke kayaknya segitu saja untuk video kali ini ingat semakin nolak semakin berkembang jadi kalian saya Rizky Japan pamit dulu bye-bye bye-bye